Hi guys, welcome back again to my youtube channel Hi guys, welcome back again to my youtube channel Sebelum aku memulai Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Follow juga instagram aku di bawah ini Jadi aku mau battle Taraaa Aku mau battle eyeliner Jadi aku mau battle eyeliner dari Madam G Ini Dan aku mau battle-in juga eyeliner dari Martial Sebelumnya aku kasih tau dulu Aku kemarin beli Madam G ini dengan harga Rp. 17.200 Dan ini aku kemarin dapet Dengan harga Rp. 17.500 Jadi Ini tuh dua barang yang Harganya tuh mirip-mirip Kita mulai dari Madam G dulu ya Jadi Madam G ini packagingnya seperti ini guys Ya Seperti ini Terus disini udah ada tulisannya Arlener Disini ada Madam G nya Terus disini itu dia udah ada Incredience nya Incredience nya, expired nya dan segala macemnya Semuanya udah ada disini Terus kita lanjut ke March Willow March Willow ini juga disini udah ada tulisannya March Willow Dan ini juga disini juga ada BP POM nya Ada XPRT juga Aku buka dari plastiknya Begini packaging dari si Madam G Dan ini juga packaging dari March Willow Kita buka dulu ya Madam G jadi Nih Madam G seperti ini guys Kalau March Willow Dia kayak seperti ini Oke Aku coba dulu di tangan ya Pekatan yang mana ya guys Buat Warnanya Wah ini sih pekat tuh Kalau buat Madam G Dia tuh langsung pekat gitu Dan kuasnya ini Ini banget dong Lembut banget Kita coba yang March Willow Wah March Willow itu Dia tuh gak terlalu Lancip Cuma Kalau menurut aku itu Lebih pekatan yang Madam G deh Nih ya guys Ini untuk Madam G dan ini untuk March Willow Aku mau coba Madam G di sebelah sini Dan March Willow di sebelah sini ya guys Aku coba pake dulu Aku tuh sebenernya Kalau buat pake liner tuh Gak bisa langsungnya Begini Jadi harus begini dulu Wow Dia tuh Buat Madam G ini Kuasnya lembut banget Dan Wah Tapi dia langsung Belum kering Udah langsung ini dong Ini buat yang Madam G Aku coba buat yang March Willow Ini guys Maaf ya Aku gak bisa pake yang Langsung begitu Jadi aku harus begini Wow March Willow ini Juga keren banget dong Kalau buat March Willow ini Dia juga enak Meskipun tupul Tapi dia bagus gitu loh Nih ya Ini untuk Madam G Kalian bisa liat ini Rada bleber Sedikit Ini untuk March Willow March Willow ini Dia gak bleber Jadi mungkin Perbandingannya Kalau buat Madam G Dia cepet bleber gitu guys Kalau buat March Willow Dia tuh gak tuh Meskipun Di keduanya ini Yang ini lancip Tuh Dia tuh lancip Kalau ini gak Dia tuh tumpul Tapi meskipun Ini perbedaannya Lancip dan tumpul Cuman tapi Pas coba di mata itu Bener-bener Lembut di mata Dan enak banget gitu Dan langsung Ke aplikasiin gitu loh guys Nih aku kasih Sekali lagi Ini buat Yang Madam G Dia tuh sedikit Ngebleber Gitu Dan ini untuk March Willow Dia gak ngebleber Meskipun kita Buru-buru Banget Kalau misalnya kayak Udah Jamnya tuh Udah mepet banget Ini tuh Hati-hati Kalau buat Madam G Sih Kalau menurut aku Cuman buat kepekatan Menurut aku tuh Lebih pekatan Yang Madam G Guys Duh kenapa aku jadi begini Sorry ya Tapi buat dua-duanya Ini sebenarnya Worth it Gitu loh Cuman Satu dan lain hal Punya kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Untuk kelebihan Di Madam G Ini dia tuh Lebih pekat Dibanding Si March Willow Cuman Kalau buat yang namanya Bleber Pas kita lagi buru-buru Mau pake Liner gitu March Willow itu Lebih gak ngebleber Dibanding Madam G Sedangkan tadi Madam G Aku pake cepet gitu Langsung ngebleber Disitulah Kekurangan Dan kelebihannya Guys Cuman Buat keduanya ini Kuasnya itu Dia sama-sama Kuas atau apa sih Ya aplikator sininya Itu dia Sama-sama bagus Meskipun perbandingannya Itu tumpul Buat March Willow March Willow Dan lancip Buat Madam G Tapi ini karena yang namanya Battle Jadi mau gak mau Aku harus milih Dan maaf banget Untuk yang aku Gak pilih ya Maaf banget Karena ini battle Jadi mau gak mau Aku harus pilih guys Aduh Jadi Keduanya ini Punya kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Cuman Aku milih Jejejejej Aku milih March Willow Kenapa aku milih March Willow Meskipun Dia tidak pekat Tapi Dia itu Tidak beleber Karena jenis kulitku ini Dia Gampang banget Berminyak Untuk March Willow ini Dia tidak beleber Jadi aku aman-aman aja Untuk pakai eyeliner Dan kalau misalnya Kalian waktunya Untuk buru-buru Ini March Willow itu Emang bagus banget untuk kalian yang punya kulit berminyak jadi dia tidak bleber buat madame G dia tuh pekatnya emang bagus pekatnya juga bagus banget cuman satu kekurangannya dia tuh bleber guys jadi buat battle ini maaf banget madame G aku pilih marswilo harganya sama-sama beda-beda tipis tapi kualitas mereka ini berdua sama-sama bagus guys sekali lagi aku bilang aku tidak yang namanya untuk menjatuhkan yang mana menjatuhkan brand yang mana tapi enggak karena disini betul jadi aku harus memilih keduanya ini benar-benar bagus punya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan juga meskipun warnanya mirip-mirip tapi untuk harga Rp17.000 itu kalian wajib lebih banget coba untuk keduanya sih guys Rp17.000 doang dapet eyeliner yang bagus kapan lagi kalian dapet eyeliner dengan harga di bawah Rp20.000 bayangin dong guys jadi ini battle dari madame G dan marswilo maaf banget sekali lagi aku tidak bermaksud untuk yang namanya menjatuhkan brand tapi aku disini ini battle dan disini aku memilih hanya berdasarkan aku berdasarkan pendapat aku mana yang lebih bagus dari kedua ini aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan aku tidak bermaksud untuk menjelekan atau bagaimana tapi aku hanya battle guys sorry ya sorry banget maaf banget tapi untuk keduanya ini tuh bagus dengan harga Rp17.000 yes skandal review dari aku skandal betul dari aku kalian komen dong di bawah aku harus review apa lagi dan jangan lupa nyalahin sini lonceng notificationnya supaya kalian tahu video-video video terbaru dari aku subscribe dulu ya guys biar kalian tahu video-video selanjutnya dan bye bye